Suatu hal yang sangat mengganjal, manakala ada guru yang kurang mahir dalam menggunakan IT, sehingga kami hanya diberikan tugas saja. Jadi pertanyaan dari saya adalah... Kita minta dari Ade Zahwa pertanyaan singkat untuk Mas Menteri, boleh silakan Dek. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa masa pandemi ini, kami seluruh pelajar Indonesia belajar secara daring. Jam pelajaran tidak terikat, namun suatu hal yang sangat mengganjal, manakala ada guru yang kurang mahir dalam menggunakan IT, sehingga kami hanya diberikan tugas saja. Jadi pertanyaan dari saya adalah, apakah ada program pemerintah agar semua guru memiliki kemampuan yang baik dalam hal pembelajaran daring, sehingga tetap menyenangkan? Terima kasih. Ya terima kasih Ade Zahwa, langsung dijawab mungkin dengan Mas Menteri, silakan Mas. Iya, terima kasih Ade Zahwa buat pertanyaannya. Jadi kami membantu memfasilitasi dengan pelatihan guru yang pertama, tapi kedua juga kami membuat namanya kurikulum darurat buat guru-guru sekarang. Di mana kurikulum darurat itu standar pencapaiannya banyak yang berkurang sampai 30-40 persen, sehingga fokus kepada yang eksensial saja. Benar-benar berfokus kepada numerasi, literasi, kecakapan hidup, dan pendidikan karakter. Jadi kita ingin yang esensial saja dan juga yang akan paling berdampak kalau anak itu biar tidak ketinggalan pada saat dia maju ke jenjang berikutnya. Jadi benar-benar kita melakukan penyederhanaan dengan kurikulum darurat tersebut. Kami juga sudah bilang sama semua guru bahwa ketuntasan kurikulum tidak perlu lagi menjadi basis daripada ujian akhir sekolah, yang dilakukan masing-masing sekolah. Itu juga yang kita lakukan. Di luar itu masih tidak cukup. Kita menciptakan modul-modul pembelajaran, terutama buat adik-adik yang lebih muda untuk SD dan PAUD. Tapi buat modul-modul pembelajaran yang bisa dilakukan secara offline, khusus untuk guru itu membina orang tua. Jadi orang tua yang jadi guru di rumah, memfasilitasi aktivitas dengan anak-anaknya di dalam konteks hidup sehari-hari. Misalnya belajar numerasi dengan memasak nasi goreng untuk makan malam. Bagaimana kita membaca dan menghitung jumlah rempah-rempah dan bahan-bahan yang harus ditaker untuk membuat suatu resep nasi goreng. Dan ada berbagai macam modul-modul seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan untuk memastikan bahwa kreativitas daripada guru itu bisa benar-benar menjadi suatu hal yang terjadi. Kita perlu memberikan mereka kemerdekaan, perlu memberikan mereka ruang bergerak, ruang bergerak untuk bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa. Tapi ujung-ujungnya inovasi itu harus dilakukan guru, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena ujung-ujungnya yang berdampak kepada pembelajaran anak itu adalah guru-guru. Jadi tugasnya pemerintah adalah untuk memberikan berbagai macam fasilitas untuk guru-guru itu mengambil langkah inovasinya sendiri. Oke, ya buat adik sudah dijawab tadi sama Mas Menteri ya. Dan kebetulan yang berikutnya masih ada Ibu Rohanim nih pertanyaan singkatnya. Silahkan Ibu Rohanim. Mas Menteri izin bertanya. Untuk masa pembelajaran secara PJJ bagaimanakah kiat-kiatnya untuk menanamkan nilai akhlak budi pekerti kita kepada peserta didik kita. Dimana pada masa pandemi ini pembelajaran itu dilakukan secara daring dan cenderung hanya transfer ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kiat-kiat kita agar nilai akhlak budi pekerti anak-anak kita, peserta didik kita itu bisa sama-sama kita kawal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rohanim untuk pertanyaannya sangat baik. Ini masa yang sangat menantang dan ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena di satu sisi memang kita tidak ingin anak-anak kita ketinggalan ya dari sisi pembelajaran mereka biar pada saat sudah selesai pandemi ini mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Jadinya banyak sekali guru memang kita mengerti, berfokus kepada kompetensi-kompetensi esensial yang hubungannya kebanyakan kognitif atau akademis gitu ya, biar tidak ketinggalan. Tetapi kita melihat di situasi yang sangat sulit ini peran orang tua menjadi luar biasa pentingnya. Peran orang tua. Karena begini, bagaimana sih kita mengajarkan karakter? Saat-saat yang paling berpotensial untuk mengajarkan anak-anak kita berkarakter adalah dalam situasi yang menantang. Seperti yang Ibu Rohanim tadi bilang mengenai anak-anak sekarang dipacu untuk melakukan disiplin dirinya di masa pandemi ini. Bisa bayangkan sekarang betapa sulitnya. Dimana dia harus secara mandiri menentukan jadwal dia sendiri, menentukan waktu dia PR, mungkin bukan waktu dia sekolah tapi waktu dia PR, itu harus dia tentukan. Bagaimana dia mengatur dirinya, regulasi dirinya dalam berbagai macam hal-hal yang mungkin menarik dia. Mungkin ada gadget di situ, ada game di situ, mungkin dia kepengen baca-baca, nonton TV. Dan bagaimana dia mengatur dirinya itu adalah pendidikan karakter. Jadi orang tua itu harus menjadi pembimbing utama di dalam pendidikan karakter di selama PJJ ini. Dan guru-guru itu bisa membantu orang tuanya dengan memberikan beberapa sistem-sistem atau parameter-parameter struktur atau rutinitas yang sangat baik. Dan dalam situ itu bisa membantu. Kedua menurut saya salah satu hal yang sangat terbaik adalah di masa ini kan semua lagi krisis ya. Ini bukan hanya krisis kesehatan, kita ada krisis ekonomi dan kita juga ada krisis pembelajaran karena sekolah-sekolah harus tutup tatap muka. Jadi ini sebenarnya pendidikan karakter itu bisa di dalam situasi yang luar biasa menantang. Pendidikan karakter menurut saya malah lebih banyak potensinya untuk mendidik. Walaupun sayangnya sekali mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman mereka, belajar karakter daripada peer mereka itu memang sangat disayangkan. Tapi disinilah peran orang tua harus maju menjadi pendidik utama di bidang karakter. Terima kasih Mbak Mona. Pertama kita harus tahu karena pendidikan itu satu-satunya bidang yang benar-benar orientasinya 100% masa depan. Benar nggak? Nggak ada bidang lain yang orientasinya masa depan. Jadi kita harus tahu nih masa depan nih bakal perubahannya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa terlalu memprediksi kemana arah perubahannya. Ada beberapa tren-tren tetapi yang udah jelas perubahan dan kecepatan perubahan itu akan mempercepat. Jadi adaptibilitas. Adaptibilitas dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat itu maha penting. Itu yang pertama dulu. Jadinya kalau anak kita itu tidak bisa melihat situasi-situasi baru dan dia tidak punya minat untuk belajar. Dia tidak punya minat untuk belajar sesuatu yang baru. Itu masalah. Itu masalah buat anak-anak kita. Jadi anak-anak itu nomor satu adalah minat dia untuk memperbaiki diri, untuk belajar secara mandiri. Itu luar biasa pentingnya. Jadi kita buat ini namanya profil pelajar Pancasila nih Mbak Mona. Dan profil pelajar Pancasila ini ada enam komponen. Yang menurut kita adalah profil-profil terpenting yang kita inginkan. Baru sistem pendidikan kita harus mengacu kepada enam profil itu. Yang pertama dari enam profil itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah spiritualitas dan moralitas. Integritas, spiritualitas, dan moralitas ini ada di dalam profil ini. Yang kedua adalah kebinekaan global. Untuk kita berkompetisi secara global kita harus punya kemampuan berkebinekaan global. Kita harus punya kemampuan merasakan mencintai perbedaan di antara diri kita. Mencintai perbedaan agama, suku, opini, itu harus mencintai. Bukan hanya di toleransi, harus dicintai. Jadinya ketiga itu adalah bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah di berbagai macam aspek dalam hidupnya. Bukan cuma masalah di bidang matematika ya, bukan cuma masalah di bidang sains atau bahasa. Dia memecahkan masalah dalam sehari-hariannya kalau dia ingin menghemat untuk sepatu bola yang baru, harus berapa uang yang dia hemat untuk mendapatkan itu. Itu kemampuan problem solving, kemampuan berpikir. Dan juga kemampuan untuk tabah terhadap informasi yang tidak benar. Untuk mempertanyakan informasi, siap-siap menanya. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita itu punya pemikiran yang kritis, kalau guru-guru dan orang tuanya tidak menganjurkan dia menanyakan pertanyaan, men-challenge kita dalam semua topik. Keempat adalah kreativitas. Di dunia masa depan kita, kreativitas itu bukan hanya dari aspek seni, bukan hanya dari sisi budaya, tapi kreativitas dalam menghadapi situasi. Kreativitas dalam mencari nafkah. Kreativitas bahwa walaupun misalnya tidak mendapat pekerjaan, bagaimana kita bisa mencari nafkah dengan menggunakan kompetensi atau skill-skill kita sendiri. Kemampuan berinovasi untuk dirinya sendiri. Kelima adalah kemandirian, kemampuan anak itu secara independen untuk belajar dengan dirinya sendiri, bermain dan meng-occupy dirinya sendiri dan bekerja dengan motivasi yang bukan karena dimarahin orang tua, dimarahin guru, bukan hanya motivasi mencari uang, tapi ada sesuatu yang menggerakkan dia secara mandiri. Dan itu harus dilatih dari kecil. Dan yang terakhir adalah tentunya bergotong royong. Ini mungkin dari sisi teknis adalah kompetensi yang paling penting buat anak-anak kita di masa depan. Kemampuan untuk berkolaborasi. Karena di masa depan kemampuan kita bekerja sebagai tim itu akan menjadi luar biasa pentingnya. Jadi kemampuan dia bekerja sama, berempati dengan manusia lain dan sensitif terhadap status emosional orang-orang di sekitarnya dia, itu luar biasa pentingnya. Jadi itu menurut saya adalah fondasi daripada SDM yang unggul. Semoga itu menjawab pertanyaannya Mbak Mun.